Intro Halo Sobat Kamus Fakta Hari ini kami kembali menghadirkan fakta-fakta menarik seputar fenomena cincin api Tapi sebelum kita lanjut, pencet tombol subscribe dan nyalakan notifikasi untuk video-video berikutnya dari Kamus Fakta Apa itu cincin api pasifik? Cincin api pasifik atau lingkaran api pasifik adalah daerah yang sering mengalami kemba bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera pasifik Jadi cincin api bukanlah cincin yang terbuat dari api ya Sobat Melainkan sebuah fenomena alam, daerah ini berbentuk seperti tapakuda dan mencakup wilayah sepanjang 40.000 km Daerah ini juga sering disebut sebagai sabuk kemba pasifik Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini Daerah gempa berikutnya, 5-6% dari seluruh gempa dan 17% dari gempa terbesar adalah sabuk alpahit yang membentang dari Jawa ke Sumatera, Himalaya, Mediterania, hingga Kartantika Terbentuknya Cincin Api Untuk mengerti terbentuknya cincin api, pertama-tama kita harus tahu apa itu lempeng tektonik Lempeng tektonik adalah lempengan kebesar kerak bumi Dan lempeng ini harus bergerak di atas mati lapisan batuan padat dan cair di bawah kerak bumi Dengan begini, cincin api terbentuk saat lempeng samudera melujur di bawah lempeng menua Gunung berapi di sepanjang cincin api terbentuk ketika satu lempeng didorong di bawah lempeng lainnya ke dalam mantel Sebuah batuan padat antara kerak bumi dan inti besi cair Melalui proses yang disebut subduksi Gempa bumi besar yang beresiko memicu tsunami juga terjadi di zona subduksi Jadi, singkat ceritanya sobat, cincin api terbentuk karena lempeng-lempeng bumi yang saling bergesekan Konfigurasi plat sebelumnya Di sepanjang bantai Asia Timur, selama krias akhir sekitar 210 juta tahun yang lalu Terjadi subduksi lempeng izanagi atau lempeng paleopasifik Dan ini berlanjut pada zaman jurasik, menghasilkan sabuk vulkanik Misalnya, di apa yang sekarang menjadi Cina Timur Lempeng Pasifik muncul pada awal jurasik sekitar 190 juta tahun yang lalu Jauh dari tepian samudera paleopasifik saat itu Sampai lempeng Pasifik tumbuh cukup besar untuk mencapai tepian cekungan samudera Lempeng tua lainnya disubduksi di depannya ke tepi cekungan samudera Misalnya, subduksi telah terjadi di pantai Amerika Selatan sejak zaman jurasik Lebih dari 145 juta tahun yang lalu Dan sisa-sisa busur vulkanik jurasik dan kapur terawetkan di sana Sekitar 120 hingga 115 juta tahun yang lalu Lempeng Faralon menunjam di bawah Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Asia Timur Laut Sementara lempeng Izanagi menunjam ke bawah Asia Timur Pada 85 hingga 70 juta tahun yang lalu Lempeng Izanagi telah bergerak ke arah Timur Laut Dan menunjam ke bawah Asia Timur dan Amerika Utara Sementara lempeng Faralon menunjam ke bawah Amerika Selatan Dan lempeng Pasifik menunjam ke bawah Asia Timur Sekitar 70 hingga 65 juta tahun yang lalu Lempeng Faralon berada di bawah Amerika Selatan Lempeng Kula berada di bawah Amerika Utara dan Asia Timur Laut Dan lempeng Pasifik di bawah Asia Timur dan Papua Nugini Sekitar 35 juta tahun yang lalu Lempeng Kula dan Faralon telah bersubduksi Dan lempeng Pasifik menunjam di sekitar tepinya Dalam konfigurasi yang sangat mirip dengan garis besar cincin api saat ini Konfigurasi pelat saat ini Bagian timur cincin api dihasilkan dari tumbukan beberapa lempengan yang relatif besar Bagian barat cincin lebih kompleks dengan sejumlah lempeng teklonik besar dan kecil bertabrakang Di Amerika Selatan, cincin api adalah hasil dari lempeng Antalika, lempeng Naska, dan lempeng Cocos Yang tersubduksi di bawah lempeng Amerika Selatan Di Amerika Tengah, lempeng Kokos disubduksi di bawah lempeng Karibia Sebagian dari lempeng Pasifik dan lempeng Huan Defuka kecil Sedang disubduksi ke bawah lempeng Amerika Utara Sepanjang bagian Utara Yang bergerak ke barat laut Sedang subduksi di bawah busur kepulauan Aleut Lebih jauh ke barat Lempeng Pasifik sedang disubduksi di semenanjung Kamchatka Dan busur Kuril Lebih jauh ke selatan Di Jepang, Taiwan, lempeng Filipina Dan disubduksi ke bawah lempeng Eurasia Bagian barat daya cincin api lebih kompleks Dengan sejumlah lempeng teklonik yang lebih kecil bertabrakan dengan lempeng Pasifik Di Kepulauan Mariana, Filipina, Indonesia Bagian Timur, Papua Nugini, Tonga, dan Selandia Baru Bagian cincin ini tidak termasuk Australia Karena terletak di tengah lempeng teklonik jauh dari zona subduksi Bagaimana Gempa Bumi Terjadi Lempeng teklonik Biasanya bergerak rata-rata beberapa sentimeter setiap tahun Tetapi, ketika terjadi gempa Mereka dapat bergerak beberapa meter per detik Pergerakan lempeng memang bisa terhitung aksim inilah yang disebut sebagai Gempa Bumi Gempa Bumi pada dasarnya adalah pelepasan energi dari bagian dalam bumi Dimana sejumlah besar panas disimpan Panas mendorong pelat bergerak Ketika dua pelat bergerak melawan satu sama lain dan menghasilkan gesekan Ini menyebabkan energi menumpuk Ketika energi dilepaskan, itu memicu Gempa Bumi Alasan gunung berapi sangatlah dasyat adalah energi yang dikumpulkan selama puluhan ratusan Bahkan ribuan tahun yang lalu hanya perlu dihitungan detik untuk melepaskannya Pengaruhnya dengan Indonesia Indonesia berada di jalur gempa teraktif di dunia Karena dikelilingi oleh cincin api pasifik dan berada di atas tiga tumpukan lempeng benua Yaitu Indo-Australia dari Sudah Selatan, Eurasia dari Utara, dan Pasifik dari Timur Kondisi geografis ini di satu sisi menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang rawan bencana letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami Namun di sisi lain menjadikan Indonesia sebagai wilayah subur dan kaya secara hayati Debu akibat letusan gunung berapi, menyuburkan tanah sehingga masyarakat tetap banyak yang tinggal di daerah sekitar gunung berapi Jalur cincin api juga memberikan potensi energi tenaga panas bumi yang dapat digunakan sebagai sumber tenaga alternatif Nah Sobat Kamus Fakta, barusan adalah fakta seputar Ring of Fire Jangan lupa pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Nantikan lagi konten-konten dari Kamus Fakta Terima kasih telah menonton!